Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali biasa dengan saya Rahmat yang selalu dibantu dan digampingi oleh Bu Maryati Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak Alhamdulillah lalu seperti itu baik anak-anak semuanya saya dan Bu Maryati di sini juga dalam keadaan baik dalam keadaan sehat dan hafiat tidak ada kekurangan sesuatu apa maka anak-anak semuanya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dimana masih diberikan nikmat berupa kesehatan berupa apa ya bermacam-macam nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu kita selalu bersyukur kepada Tuhan Nah bentuk bersyukur kita kepada Tuhan jadi dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kepercayaan masing-masing ya yang beragama Islam silahkan selalu melaksanakan sholat lima waktu jangan sampai ditinggalkan kemudian yang beragama lain juga silahkan mengikuti ajaran agamanya masing-masing ya dan menjauhi larangan-larangannya Nah anak-anak semuanya Sebagai awal dari pertemuan kita hari ini kita awali dengan berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing karena doa ini juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Nah yuk kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing mulai Selesai Nah anak-anak semuanya pertemuan kita hari ini sudah sampai pada tema yang kedua Menyayangi tumbuhan dan hewan Di subtema yang kedua pula yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia Kali ini kita masih di pembelajaran yang pertama Nah anak-anak semuanya Ketika kita belajar Ketika saya dan Bumar mengajar Pasti ada tujuan yang ingin dicapai dalam belajar kita Anak-anak semuanya Saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini Apa itu? Setelah belajar Saya dan Bumar berharap agar anak-anak dapat yang pertama Membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat Yang kedua Dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat Dan yang ketiga Menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat Yang keempat Menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan masalah dengan tepat Sedangkan yang berikutnya adalah Mengidentifikasi gerak sepat tangan dalam suatu tari dengan tepat Yang terakhir dapat memeragakan gerak tangan dalam suatu tari dengan tepat Nah baik anak-anak semuanya Kita mulai kegiatan belajar pada hari ini Tapi anak-anak ingat Supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik Maka anak-anak harus benar-benar memperhatikan apa yang kita sampaikan Nah dengan apa Dengan penuh semangat Karena dengan semangat kita pasti bisa Nah baik anak-anak semuanya Kita awali bersama Anak-anak semuanya Tuhan menciptakan hewan Permacam-macam hewan yang ada di muka bumi ini Nah semuanya itu Agar dapat dimanfaatkan oleh manusia Nah hewan itu ada yang dapat dipelihara Untuk digunakan tenaganya Seperti apa Sapi Kuda Kuda Kerbau Kalau kuda untuk Biasanya untuk Tunggangan ya Kuda narik delman Sapi Sapi ya biasanya Kerbau Biasanya untuk membaca sawah Membantu petani Biasanya untuk petani Nah Alat tewa Tidak hanya itu Ada juga yang Hewan yang diternakkan Yang tujuannya Untuk diambil Dagingnya Untuk diambil Kulitnya Diambil Telurnya Diambil Susunya Bahkan ada yang diambil Pulangnya Satu contoh Sapi Sapi itu diambil Semuanya itu kulitnya juga diambil Dagingnya diambil Susunya diambil Tenaganya Tenaganya juga Dimanfaatkan juga Ini sapi Ada lagi Kerbau juga Sama Kambing Sama Nah Tapi Ada juga Hewan yang Hidupnya di alam bebas Artinya Hewan buas Nah Hewan buas ini Kayak Harimau Ya itu Betul kan Hewan buas itu Hidupnya di Alam yang Bebas di hutan Nah Wajiban kita apa? Wajiban kita harus Melestarikan Hewan tersebut Nah Melestarikan hewan itu Ya itu Menjaga Kelestarian hewan Yang ada di muka bumi ini Juga merupakan Bentuk Syukur kita Kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah Anak-anak semuanya Ini Sahabatmu si Beni ini Di rumahnya Dia Memelihara Ayam Nah Ayam jago ini Luar biasa ya Ayam jago itu Kalau pagi hari Subuh Begitu Begitu Apa ya Mulai Fajar Itu dia akan Berkokok Dengan suara yang Lantang Kukur Keras sekali Sehingga apa? Bisa membangunkan Orang yang ada di sekitarnya Tapi tidak hanya itu saja Ternyata Ayam-ayam betina Yang ada di kelilingnya Anak-anak ayam Ya Juga ikut Bangun Dengan Apa? Suara Kokoh ayam Jago tersebut Nah Anak-anak semuanya Ini setiap hari Karena Di kandangnya Si Beni itu ada Ayam jago Maka Setiap hari ini Dibangunkan oleh Ayam jagonya Dengan Suara Kokoh yang Sangat merdu Dan sangat Keras Nah 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 Semuanya Biasanya Ayam jago ini Berkokok pada Setiap Pagi Nah Nah Anak Beni Ini mempunyai Cerita Ya Tentang Ayam Jago Nah Mempunyai Dongeng Nah Anak-anak Perhatikan Bumar Yati Akan Membacakan Dongengnya Yang berjudul Ayam Jago Baru Nah Ini dia Nah Silahkan Bumar Perhatikan ya Nak-anak ya Dongeng Yang berjudul Ayam Jago Baru Pengarang Anonim Ada Ayam Jago Baru Di suatu dusun Dia Datang Dari Kota Yang Jauh Sekali Suatu Ketika Ayam Jago Terjaga Dari Tidurnya Matanya Yang Masih Mengantuk Perlahan Terbuka Di Langit Dia Melihat Benda Bundar Berwarna Kuning Keemasan Itu Pasti Matahari Pikirnya Maka Walaupun Dia Masih Mengantuk Dia Melompat Ke Atas Pagar Ukuruyuk Hari Sudah Pagi Kokoknya Keras Keras Indo Indo Ayam Bergegas Berlarian Keluar Mereka Mulai Mengais Mencari Makan Wah Betapa Gelapnya Hari Ini Keluh Mereka Tiba-tiba Terbang Melintas Seekor Burung Hantu Dia Hinggap Di Pohon Dekat Mereka Kamu Siapa Tanya Si Ayam Jago Baru Aku Burung Hantu Jawabnya Hai Mengapa Kalian Ribut-ribut Di Tengah Malam Begini Si Ayam Jago Tadi Berkokok Itu Tanda Hari Sudah Pagi Ujar Indo-Indo Ayam Itu Mereka Kemudian Ribut Bergunggam Si Burung Hantu Menepukkan Sayapnya Meminta Mereka Tenang Iya Itu Matahari Sudah Terbit Di Langit Ujar Si Jago Si Burung Hantu Tertawa Terbahak Bahak Itu Bukan Matahari Itu Adalah Bulan Purnama Katanya Induk-Induk Ayam Kembali Bergunggam Mereka Kembali Ketempat Masing-masing Dan Tidur Lagi Si Ayam Jago Baru Merasa Malu Dia Berjanji Besok Lagi Akan Membuka Kedua Matanya Lebar Lebar Dia Harus Yakin Yang Dilihat Nya Adalah Matahari Setelah Itu Baru Dia Akan Berkok Anak Itu Dongeng Tentang Ayam Jago Nah Anak-anak Semuanya Setelah Kita Mendengarkan Dongeng Dari Bumari Yati Anak-anak Silahkan Dibaca Dongeng Yang kembali Dengan Suara Yang Merdu Dengan Suara Yang Indah Intonasi Yang Pas Kemudian Ekspresinya Yang Bagus Kaya Pemari Hati Tadi Ketika Menggunakan Tanda Seru Ya Pemari Hati Menggunakan Tanda Seru Ya Pokor Uyuh Jadi Pemari Hati Kayak Ayem Jago Beneran Tadi Ya Itu Ekspresi Dari Mimik Wajah Kita Ketika Kita Mendongeng Ya Silahkan Anak-anak Dicoba Di rumah Berlatih Berulang-ulang Ya Berlatih Berulang-ulang Kalau sudah Bagus Silahkan Nanti Anak-anak Dibaca Ulang Ya Di depan Adik Atau Di depan Kakak Ya Di peragakan Kamu Apa Menurungi Ya Pak Bisa Buka Bukunya Pak Anak-anak Sudah Bunya Buku Semua Ya Bisa Kalau Di buku Itu Di halaman 55 Anak-anak Buka Buku Belajar Lagi Membaca Pada Dukungi Nah Anak-anak Semuanya Nah Setelah Selesai Kamu Menceritakan Kamu Membaca Lagi Membaca Di depan Saudara-saudaramu Atau Depan ayah Depan ibu Dengan ekspresi Yang bagus Dengan Intonasi Yang bagus Juga Ya Sesuai Dengan ejaan Bahasa Indonesia Yang baik Dan benar Kemudian Sekarang kita Waktunya Bermain TTS Tekal 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 Silang Nah Bagaimana caranya Anak-anak Perhatikan Ini ada Yang berwarna putih Kemudian ada Angkanya Ya Dan bagianya ini Semuanya Ya Nah Nah Anak-anak Di bukumu Ini disini Belum ada Angka 8 Silahkan Dikasih Angka 8 Disini Disini Belum ada Angka 6 Dikasih Angka 6 Bukunya Kurang Disempurnakan Nah Ini untuk Mengisi ini Kita Harus Tahu Pertanyaannya Nah Sekarang ini Aromat kasih contoh Yang pertama ini Namanya kesini Ini mendatar Pertanyaannya mana Pertanyaannya ini Benda Yang dilihat Ayam jago Apa yang dilihat Ayam jago Nah Ternyata Ayam jago Melihat Bulan Purnama Kita tulis disini Di atas Di setiap kotaknya Nah Sekarang Saya akan Ngasih contoh Yang lain lagi Ini Suara Kokok Ayam jago Yang mendatar Ayam Yang mendatar Yang mendatar Nanti menurunnya Menurun Nanti menurunnya Satu bu Kita kasih Ini Nah Cara menulisnya Seperti ini Ini kan Posisinya empat Nah Mengawalnya Disini Nah Bunyinya kan Kukuruyuk Nah tadi Yang dibaca Pemariatif Bagus sekali Tadi Ya Kuk Ini tulis Kunya disini Kuk Kuk Ruh Iya Begini Kukuruyuk Nah Sekarang Parmat Mau kasih contoh Yang menurun Anak-anak Disini Sudah ada huruf Ya Ini udah Ada huruf K Disini Ada huruf B Pertanyaannya Satu menurun Siapa Ayam Sikap Sikap Ayam Jago Saat Melihat Matahari Apa ya Sikap Ayam Jago Ketika Melihat Matahari Ya Apa Coba Ini Diawali Dengan Huruf B Apa Apa Coba Sikap Ya Ternyata Ketemu Huruf E Apa 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 Lagi Berikutnya E Huruf R Apa Lagi Ya Apa Ber Kok Kok Ini dari B E R K Harus Jadi Satu Ini Harus Dapat K Berkok Ya Begini Ya Tahu Ya Anak-anak Ya Nah Nanti Yang Tiga Menurun Ya Tahu Ini Apa Apa Ini Disini Disini Disian Anak Kemudian Dua Menurun Apa Ini Ya Binatang Yang Mengais Saat Mencari Makan Awalnya Awalnya Huruf A Kebawah Disini Kemudian Ini Ada Lima Mendatar Lima Ini Ambilkan Dari Sini Suasana Malam Ini 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 Ya Tapi Harus Bersilang Dengan Ini Ya Uruf Pertamanya Pasti Urutannya Dengan Ini Ya Seperti Itu Jelas Ya Anak Bisa Caranya Mengisi Teka Teka Silang Atau TTS Kalau Dulu Warma Suka TTS Ada Hadianya Ya Biar Kalau Ada Hadianya Dulu Warma Suka Mengisi TTS Itu Terus Kembalikan Ke Penepitnya Ada Hadianya Tapi Kalau Beruntung Kalau Enggak Beruntung Ya Nah Anak Anak Semuanya Setelah Mengisi TTS Ini Sampai Selesai Ini Jadi tugas Ya Bu Maria Ini Ditulis Disini Cukup Dengan Angkanya Saja Bu Dibuat Begini Ya Dibuat Kotak Kotak Kayak Begini Biar Anak Sambil Bermain Dibuat Seperti Ini Anak Anak Yang Tambahan Dari Angka Delapan Angka Enam Kemudian Ini Dua Ini Di Buku Salah Ini Kebawah Nggak Ada Harus Dibuka Tiga Lobang Lagi Disesuaikan Kalau Nggak Disesuaikan Nanti Anak Bingung Nggak Nggak Nemu Nggak Sudah 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 Aksinya Nggak Ada Bikin Putih Ya Jelas Anak Anak Ayam Ayam Itu Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Sangat Bermanfaat Bagi Manusianya Bagi Manusia Telurnya Enak Bangan Apalagi Kalau Dijadar Telur Matasapi Juga Enak Martabak Martabak Tapi Juga Bisa Untuk Kesehatan Biasanya Untuk Jamu Menambah Kekuatan Kemudian Dagingnya Anak Setiap hari Makan Daging Ayam Kalau Nggak Ada Ayam Nggak Mau Makan Kalau Marah Makanya Sayur Kemudian Kulitnya Juga Dimanfaat Bulunya Anak Anak Ini Bagian Luar Yang Sangat Indah Anak Anak Sangat Dimanfaat Bagi Kedurupan Kita Biasanya Dibuat Untuk Kemucing Sulak 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 Untuk Kipas Nah Sekarang Ini Ada Yang Sudah Membuat Bulu Ayam Ini Menjadi Bahan Isian Bantal Bahan Isian Bantal Bahan Isian Kuling Itu Harganya Mahal Sekali Sangat Mahal Jadi Yang Keras Itu Diambil Dulu Tinggal Yang Halus Itu Menjadi Bahan Isian Yang Sekarang Cukup Mahal Nah Anak Anak Beni Tadi Anak Kan Tahu Kalau Beni Tadi Itu Mempunyai Ayam Memelihara Ayam Di Rumahnya Di kandang Dekat rumahnya Sampai Tiap hari Tiap pagi Dia dibangunkan Oleh Ayam Jagonya Dengan Berkok Tadi Ya Nah Anak Ayam Beni Yang Ada Di Kandang Itu Dikelompokkan Menjadi Beberapa Kelompok Ya Nah Beni Saat Ini Mempunyai Sepuluh Anak Ayam Nah Beni Kepingin Menempatkan Anak Ayam Yaitu Di Beberapa Kota Nah Ini Kita Lihat Oh Satu Kota Sisi Dua Ada Berapa Kota Ini Kita Lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Kota Coba Kita Hitung Sekarang Ayam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah Kalau Kita Tulis Dalam Lambang Bilangan Nah Seperti Ini Maka Ini Kita Ambil Kotak Dulu Ya Bumar Ada Berapa Kotak Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Kita Kotak Dulu Taruh Di Depan Nah Lima Isinya Berapa Lima Kali Isinya Dua Lima Kali Dua Sama Dengan Berapa Lima Kali Dua Ya Berapa Anak Anak Pinter Sepuluh Nah Kemudian Anak Anak Sekarang Sekarang Benny Ini Merasa Ini Merasa bahwa ini Banyakan kotak Bumar Kemudian Apa Ayam Benny Ini Dimasukkan Kedalam kotak-kotak Yang Lebih Besar Nah Satu kotak Ternyata Muat ada Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima Ekor Anak Ayam Nah Dari Sepuluh Ini Ternyata Butuh Dua Kotak Nah Anak-anak Semuanya Sekarang Kita bandingkan Dua kotak Ini Sama Dengan Lima Kotak Enggak Isinya Sama Enggak Oh Ternyata Sama Pak Sama Ya Ternyata Sama Kalau Begitu Sekarang Kalau Ditulis Ini Dalam Penulisan Lambang Bilangan Ini Menjadi Kotaknya Di Depan Ditung Berapa Kotak Dua Isinya Lima Setiap Kotak Isinya Berapa Anak-anak Lima Ternyata Kalau Dijumlahkan Dihitung Dikalikan Itu Hasilnya Nah Anak-anak Semuanya Sekarang Boleh Enggak Kalau Kita Menyebut Lima Kali Dua Sama Dengan Sepuluh Bener Enggak Betul Nah Kalau Dibalik Begini Dua Kali Lima Sama Dengan Sepuluh Betul Betul Juga Memang Isinya Sama Sepuluh Ayamnya Juga Ada Sepuluh Maka Anak-anak Lima Kali Dua Itu Sama Dengan Dua Kali Lima Hasil Hasil Sama Walaupun Ditukar Tempat Ya Ini Namanya Pertukaran Yang Depan Ditaruh Di Belakang Kemudiannya Belakang Dipindahkan Ke Depan Hasilnya Akan Tetap Sama Ya Nah Anak-anak Semuanya Sekarang Saya Akan Memberikan Sebuah Contoh Lagi Buah Contoh Lagi Ini Tadi kan Anak ayam Nah Yang Sekarang Ini Ayam Jagu Nah Ini Kandang Yang Pertama Berisi Enam Ekor Ayam Jagu Kandang Yang Kedua Juga Diisi Dengan Enam Ekor Ayam Jagu Nah Berarti Sekarang Kalau Ditulis Dengan Lambang Bilangan Adalah Kandangnya Ada Dua Ditulis Dulu Kotaknya Dulu Atau Kandangnya Dulu Dua Dikali Atau Di setiap Kandang Itu Berisi Enam Ekor Ayam Maka Dikalikan Dengan Enam Berapa Hasilnya Dua Kali Berapa Yus Iya Anak Berapa Yus Siapa Bisa Ayam Baik Kita Tulis Sama Dengan Berapa Iya Dua Belas Nah Jadi Dua Kali Enam Sama Dengan Dua Belas Pak Tidak Percaya Yaudah Yuk Kita Hitung Sekarang Ini Dua Kotak Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Iya Jadi Dua Kalian Sama Dengan Dua Belas Wah Ini karena Si Benny Mau ke pasar Mau Bawa Ayamnya Ini Kalau Enam Itu Berat Ternyata Maka Benny Terus Beri Yaudah Pakai Kotak Yang Kecil Saja Dimasukkan Ke keranjang Yang Kecil Nah Satu Keranjang Sekarang Diisi Dua Nah Kemudian Wah Sisanya Masukkan Keranjang Lagi Karena Mau Dibawa Semua Wah Ada Dua Keranjang Masukkan Lagi Kemudian Dimasukkan Lagi Dimasukkan Lagi Sampai Enam Keranjang Nah Ini Anak Ada Enam Keranjang Atau Apa ya Yang Alat Untuk Membawa Ayam Namanya Dagu Ya Pokoknya Ada Enam Kotak Nah Sekarang Kalau Kita Hitung Ternyata Enam Kotak Ini Setiap Kotak Berisi Dua Kalau Kita Hitung Isinya Berapa Sekarang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua 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 Kalau kita tulis Dalam Lambang Bilangan Ini Dua Enam Dulu ya Kotaknya Dulu Kotaknya Ada berapa Kita hitung Kotaknya Ada berapa Kotaknya Kotaknya Dua Tiga Empat Lima Iyi Kita tulis Kotaknya Kemudian Kita kalikan Dengan isinya Setiap kotak Ada berapa Satu Satu Dua Dua Berapa hasilnya Sama dengan Hitung Semua Tadi sudah kita hitung Semua Sama dengan Dua Dua Nah Anak-anak semuanya Sekarang kita lihat Dari Keranjang Kandangnya Ayam ini Ternyata Yang Enam Ya Dua Kali Enam Ini isinya Juga Dua Dua Kandang Setiap Kandang Isinya Enam Ini Isinya Dua Belas Yang Ada Enam Kotak Setiap Kotak Isinya Dua Ternyata Kalau Dihitung Semua Juga Ada Dua Belas Ayam Nah Berarti Mempunyai Jumlah Yang Sama Walaupun Posisinya Ditukarkan Nah Jadi Dua Kali Enam Sama Dengan Enam Dikali Dua Berapa Dua Belas Jelas ya Anak-anak ya Nah Anak-anak semuanya Kalau sudah jelas Sekarang Silahkan Ini Dikerjakan Di Bukumu Matematika Digambar ya Bumar ya Digambar Seperti ini 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 ada Berarti Tiga Tiga Kotak Setiap Setiap kotak Ada Ada telurnya Ada telurnya Lima Berapa jumlahnya Tong ting-tong Silahkan Ditung Sendiri Ini Ini Juga Sama Ya Cuman Ini kotanya Jadi banyak Ya Jelas ya Nanya Ini Yang Nomor Satu Yang Nomor Dua Ini Sama Ini Bulu Ayam Yang Nomor Tiga Ini Kemudian Yang Terakhir Ini Waduh Ini Jadi Goreng Ini Jadi Tambah Laper Nah Anak-anak Semuanya Nah Anak-anak Ayam Itu Sukanya Apa Mengebakkan Sayapnya Ya Bu Yang Sayapnya Nah Sekarang Anak-anak Kita Akan Coba Menirukan Gerakan Apa Ayam Nah Ini Teman-teman Kita Melakukan Gerakan Menirukan Ayam Nah Anak-anak Semuanya Bagaimana Caranya Yang pertama Berdiri Tegak Yang kedua Tekukkan Kedua Siku Di samping Badan Yang ketiga Gerakan Siku Yang Ditekuk Ke atas Dan Ke bawah Dengan Perlahan Yang Yang keempat Gerakan 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 Ke atas Ke bawah Makin Lama Makin Cepat Yang Kelima Lakukan Gerakan Bersama Dengan Teman-teman Tapi Ini Bersama Ayah Bersama Ibu Bersama Adik Di rumah Nah Sekarang Saya Akan Kasih Lihat Untuk Anak-anak Semuanya Ya Bumar Biar Terdap Di situ Pak Rahman Saja Yang Bergerak Seperti Ini Berdiri Tergerak Seperti Ini Yang pertama Gini Ya Terus Kemudian Tangannya Terus Terus Gerakan Ke atas Ke bawah Pelan Pertama Pelan Empat Lima Enam Tujuh Delapan Yang berikutnya Gerasi Gerakannya Semakin Gerasi Gitu Bisa Bisa Pak Biar sehat Pak Baik Anak-anak Semuanya Silahkan Seperti Itu Nah Anak-anak Semuanya Silahkan Ini Dicoba Pasti Menyenangkan Pak Raman Pengen Terbang Ini Nanti Lebih Lanjut Bersama Bukuru Olahraga Nah Anak-anak Semuanya Setelah Selesai Ini Disambung Coba Sekarang Anak-anak Menirukan Gerak Kupu-kupu Hampir Sama Kayak Tadi Cuma Gerak Kupu-kupu Pak Raman Nggak Ngasih Contoh Kalau Pak Raman Ngasih Contoh Semuanya Pak Raman Ngasih Capek Nanti Jadi Gerak Ayam Tadi Kemudian Dilambutkan Dengan Gerak Kupu-kupu Ini Kayaknya Bedanya Hanya Tangannya Saja Ya Bu Kalau Kupu-kupu Direntangkan Lebar Jelas Jelas Anak-anak Semuanya Kayaknya Belajar kita Hari ini Sampai Sini Dulu Dan Saya yakin Anak-anak Sudah Jelas Semuanya Ya Sebagai Akhir Pertemuan Kita Hari ini Yuk Kita Lihat Dulu Apa Yang sudah Kita Pelajari Ya Kita Refleksi Ya Apa Yang kamu Pelajari Hari ini Ya Ada tadi Membaca Dongeng Ya Bu Ya Kemudian Menerukan Gerak Ayam Kemudian Kupu-kupu Kupu-kupu Kemudian Ada lagi Sifat Pertukaran Tadi ya Perkalian Ya Kemudian Melajarkan Soal Ini Yang Kita Pelajari Hari ini Nah Dari Kegiatan Tadi Yang Paling Kamu Sukai Apa Kalau Saya Si Tadi Bu Waktu Saya Menirukan Gerak Ayam Kalau Ditambah Dengan Musik Ya Bu Ya Ini Yang Paling Saya Sukai Nah Kemudian Informasi Yang Ingin Lebih Lanjut Kamu Ketahui Kalau Saya Pengen Lebih Lanjut Di Tadi Bu Mbak Jadungeng Ya Bu Karena Saya Kalau Mbak Jadungeng Itu Belum Bisa Bagus Terutama Pada Expresinya Nah Silahkan Anak-anak Kalau Seperti Itu Belajar Di Belajar Lebih Lanjut Bagaimana Caranya Boleh Bertanya Kepada Siap Apun Boleh Mencari Contoh-contoh Di Internet Di Youtube Dan Sebagainya Nah Anak-anak Semuanya Saya Kira Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Hari Ini Sudah Paham Semuanya Tentunya Ya Anak-anak Ya Sekarang Anak-anak Supaya Kita Lebih Paham Lagi Lebih Jelas Lagi Anak-anak Silahkan Diputar Ulang Videonya Dibaca Ulang Bukunya Sampai Berulang-ulang Kemudian Kerjakan Tugasnya Ya Bu Ya Terutama Matematika Harus Banyak Latihan Olahraga Juga Harus Banyak Latihan Membaca Tadi Dengan Ekspresi Yang Bagus Juga Harus Banyak Latihan Dengan Latihan Latihan Belajar Belajar Nah Harus Dilakukan Dengan Apa Ya Penuh Ikhlas Dan Pasti Harus Dengan Semangat Karena Dengan Semangat Kita Pasti Bisa Pak Perkalian Harus Dihafal Pak Oh Iya Kalau Enggak Pak Repot Harus Dipahami Juga Anak 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 Erus Pacin Menghafal Perkalian Setiap Hari Nah Anak Anak Semuanya Lupa Parma Dumar Minta Maaf Apabila Ada Kata Kalimat 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 Kurang Berkenan Kemudian Yang Terakhir Tidak Lupa Mencapai Kucapan Terima kasih Yang Sedangkan Yang Pada Anak Semuanya Karena Anak Sudah Mau Mengikuti Pembelajaran Pada Sempatan Hari ini Dengan Baik Dengan Penuh Semakna Apabila Kamu suka Dengan Videonya Silahkan Di-like Kemudian Jangan lupa Di-share Kepada Teman-teman Kita Saudara Kita Yang Membutuhkan Yang Kepengen Ikut Belajar Ataupun Kepada Siapapun Barangkali Kita kan Juga Tidak Tau Supaya Bisa Ikut Belajar Bersama Kita Dan Anak Yang Baru Pertama Kali Atau Tombol Subgrade Masih Merah Silahkan Ditekan Tombol Subgrade Oke Yuk Kita Akhiri Kita Tutup Dengan Akhir Berdoa Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Ya Berdoa Mulai Selesai Sekali lagi Terima kasih Akhir kalam Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Kepala